Intro Di usia 25 tahun, Ayu Tingting sudah berhasil membangun menara popularitas. Namun masih banyak yang mengira karir Ayu diterbangkan oleh roket keberuntungan alias hoki. Padahal tidak ada prestasi yang diraih secara kebetulan oleh artis bernama asli Ayu Rosmagina ini. Sejak balita, Ayu sudah merangkak menapagi tangga kesuksesan. Umi Kazum dan Abdul Rozak yang menginginkan putri sulungnya menjadi seorang model, getol mengikut sertakan Ayu ke berbagai acara vision show. Dari umur 3 tahun, dari 2 tahun, 3 tahun dia selalu bergaya di kaca. Jadinya yaudah, Ibu sama Ayah berusaha terjunin dia ke fashion show dulu. Baik, ini masih ditempur ke 3 bulanan ya, 3 bulan 4 bulan ya. Nah ini lagi mau lombak juga sama, cuman dulu daerah mangga-mangga 2 ibu fashion show-nya. Ya ini kan fashion show 2 dia fashion show. Ya kan, ini pertama kali dia fashion show-nya. Sebagai desainer amatir, Abdul Rozak senang membuat baju-baju modis untuk dipakai Ayu di lomba fashion show. Siapanya nah, Ayu yang saat itu cengeng dan bergigi ompong karena sering makan es krim, berhasil membawa pulang piala kemenangan pada debut pertamanya di Penta Skate Walk. Jalan busana muslim juga dia di Depok juga dapet. Ini pengen kan giginya. Gak ada ompong. Ada satu pengalaman buat diri Ayu ya, yang gak bisa dilupain, dia juga gak dilupain gitu. Bagaimana dia lomba, dia pengen makan es krim, tapi gak dikasih sama Ayah. Pakai baju putih kan, dan ini entah kalau es krim kan tau sendiri kan, langsung ngelih kena baju. Nanti belom-belom, ayah nanti dulu, nanti dulu, kita pikir langur terus lagi nangis gitu. Pas lomba, dia langsung ceria lagi gitu, tetap senyum buat penonton yang di depan gitu. Meragai gaya-gaya, dan ini habis nyambek, habis nangis. Tak puas melihat Ayu menjadi pemenang model cilik seantero Depok. Umi Kalsum dan Abdul Rozak menyertakan Ayu di kontes yang lebih besar. Dengan menggunakan kereta ekonomi, mereka berangkat dari Depok menuju stasiun kota untuk mengikuti lomba fashion show anak di Mangga 2, Jakarta Utara. Saat itu, tema lomba adalah busana ala mendiang Lady Diana. Dengan busana rencangan ayahnya sendiri, Ayu berhasil menjadi jawara. Namun, satu kejadian lucu dan menyedihkan harus terjadi, pas Caayu menerima piala yang ukurannya demikian besar. Pasalnya mereka tak punya mobil pribadi untuk membawa pulang piala itu. Ini dia yang Putri Diana ini. Oh, itu yang baju putih tuh. Putri Diana yang putri, tapi pas menerima piala, pakai baju biru. Ini juga ada bacaannya kan, Putri Diana. Pokoknya setiap di lomba, Alhamdulillah, dia selalu mendapat piala. Ini Ibu nggak pernah bawa mobil, nggak punya mobil kan. Nah, itu bawa pialanya buat dulu. Nah, numpang sama temen. Kan pada saat itu, Ak, dulu dia pernah bilang, mau lomba nih, Ak. Dia bilang, Ayah melihat orang di belakang kan bawa mobil tuh sama anaknya di depan. Ayah, enak ya ya kalau punya mobil kayak gitu. Ntar kalau ayah punya uang atau Ayu punya uang beli ya ya. Ayah yang bawa, ibu di depan, teteh sama si pak di belakang. Memasuki bangku SMP, Umi Kalsum dan Abdul Rozak seolah berambisi mencetak Ayu menjadi gadis sampul. Abdul Rozak berharap Ayu bisa mengikuti para mantan gadis sampul yang sukses di dunia film seperti Desirat Nasari dan Dian Sastro. Namun di ajang gadis sampul, wajah manis Ayu tak berhasil membetot perhatian juri. Ayu gagal sebelum mencapai babak semifinal. Itu Ayah rutin banget kalau ada di majalah, itu ayah ikutin lembarannya tuh kan ada formulir. Ayah ikutin buat ikut lomba jadi gadis sampul waktu itu. Ya memang mungkin belum berhasil ya, mungkin memang bukan jalannya. Cita-cita menjadi model dan peraguatip pupus, Ayu mulai tertarik mengikuti jejak ibu nanya yang kadung populer sebagai pedangdut di kawasan Sukma Jaya Depok. Dari panggung kelas Orjen Tunggal itulah mental dan teknik vokal Ayu terasa. Meski demikian ibu nanya lah yang menjadi guru vokal pertama Ayu. Jadi diajak ibu nyanyi dari panggung ke panggung, terus nyanyinya nyanyi dangdut, terus Orjen Tunggal dapet bayarannya waktu itu inget banget 250 ribu. Makanya dari situ ah udah ah mau ah kerja terus lumayan dapet uang segini segini dimana lagi gitu kan. Cuma nyanyi doang kok. Memang ibu kan penyanyi, ntar suka kalau dia lagi libur. Yuna ikut nyanyi yuk dua lagu, ntar abis dua lagu ibu anterin pulang gitu. Jadi ngasah suara aja. Pernah duet sama Ayu lagu siapa ya? Si Keribu. Rupanya si Keribu penyanyi yang ternama. Berdua sama Ayu suka duet ini. Kenyang makan asam garam dunia panggung, Ayu baru mendapat kesempatan rekaman tahun 2007. Saat itu Ayu baru berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Saat pembuatan sampul CD, produser sempat bingung memilih nama panggung untuk Ayu. Musisi cecahan dikala yang akhirnya mengusulkan kata ting-ting sebagai nama belakang Ayu. Saya masih ting-ting dijamin masih ting-ting sama sekali belum berpengalaman. Kalau boleh saya bilang waktu itu Ayu mungkin tidak tahu itu nama ting-ting itu akan dipakai. Yang jelas pertama bilang ting-ting adalah saya. Tapi maaf, bukan ngomong-ngomong saya merasa berjasa dengan nama itu. Oh tidak, tidak merasa memiliki itu. Tuhan udah kasih untuk Ayu ting-ting bahwa mungkin dari ucapan saya. Karena itu pun ada sangkut-pangutnya dengan sairnya dia. Boleh diputar lah lagu yang mana gitu. Ini ada nih aku pasti perawan ting-ting kalau nggak salah. Nah itu saya pakai itu. Single alamat palsu yang menjadi debut Ayu di Belantika Musik Dangdut ternyata melempem di pasaran akibat kurang promosi. Hingga Ayu masuk SMA pada tahun 2008, publik seolah belum nge ada pedangdut bernama Ayu Ting-ting. Lalu benarkah di masa SMA, Ayu sering dibully dan digelari penyanyi gagal oleh teman-teman sekolahnya? Sekarang di mana?